kolam ikannya indah banget ya guys kadang aku juga pengen punya rumah kayak gini di Indonesia tapi bangunnya itu mahal kalau ikan berwarna-warni kayak gini namanya ikan apa guys? apa ikan nila ya? nah kalau pikiran lagi suntuk, sumpek gitu lihat yang kayak gini rasanya adem gitu ada suara air, gemericik gitu di pasar basah Hongkong pinggirannya tuh ada taman jadi mampir deh sekalian di taman kayak gini, aku mau turun mau ke pasar basah atau wet market kalau dalam bahasa Inggrisnya kenapa disebut pasar basah? karena jualan yang basah-basah mungkin nggak jualan ikan seger gitu terus jualan daging ya mungkin tempatnya basah padahal lantainya nggak basah lah bersih meskipun jualan ikan itu lantainya nggak basah tadi tuh mau berangkat ke sini aku live ya di jalan itu live terus waktu itu ya pernah live masuk ke pasar ini tapi tiba-tiba nggak ada sinyal jadinya tadi aku live-nya sampai sini aku matiin, aku berhentikan live-nya terus aku ke 7-11 untuk membayar tagihan gas lalu ke sini 7-11-nya di lantai 2 tadi sepertinya pengen live juga di dalam pasar ini tapi ya nggak ada sinyal jadinya mendingan bikin video kayak gini aja mirip pasar tradisional di Indonesia ya guys tapi disini lebih bersih tempatnya dan ada AC-nya jadi betah deh ke pasar gitu walaupun nggak belanja cuma datang-datang doang jalan-jalan gitu tapi kan adem daripada di luar kan panas waktu aku bikin video ini adalah hari Minggu tanggal 26 Mei tadi sebenarnya aku juga udah belanja di supermarket tapi aku lihat-lihat sayurannya itu lebih mahal jadinya aku belanja aja ke bawah lantai 1 ini di pasar basah atau pasar tradisional mungkin ya soalnya sayurannya kan lebih murah lebih terjangkau gitu ya beda-beda 3 dolar kan lumayan di toko Indonesia ini banyak banget yang beli soalnya kan ini hari libur ya oke terima kasih bye-bye